Rapa Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga cuan sebesar 4,75% langkah ini untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Direktur Departemen Komunikasi BI Arbonas Huta Barat mengatakan keputusan itu konsisten dengan upaya Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan domestik. Rapa juga memutuskan suku bunga deposit facility tetap 4% dan lending facility tetap 5,50% berlaku efektif sejak 21 Juli 2017. BI tetap muas padai sejumlah resiko baik yang bersumber dari global maupun domestik. Dari sisi global perkembangan kebijakan di Amerika sedangkan dari domestik penyesuaian administered prices terhadap inflasi serta berlanjutnya konsolidasi korporasi dan perbankan. Terima kasih telah menonton! Terima kasihItphan Jirai dan sulit terbaru berlanjut! Terima kasih telah menonton! ! selamat menikmati